Be Phenomenal Everyday Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh subscriber saya Ini ya, ada komennya di video terakhir saya Bahas sub-base ko Nah, sekarang sub-nya banyak yang nyumpain Tolong di bahas ko Nah, ketika membaca komen ini Saya melihat memang berapa banyak sih orang yang memegang sub-base Saya cukup terkejut Kenapa? Karena saham ini ternyata yang memegang itu ada 13.800 Ya, kurang lebih sekitar 14.000 pemegang sahamnya Padahal kalau teman-teman lihat di market cap-nya Market cap-base sendiri di harga 102 ini itu nggak sampai 1 triliun Jadi ini berarti banyak sekali retail-retail yang memegang saham ini Dengan market cap yang padahal menurut saya nggak besar ya Cuma 1 triliun saja Nah, mungkin dulu saham ini pernah menjadi favoritnya Saham favoritnya para retail yang memberikan keuntungannya Tapi ya, sekarang saham ini memang sedang tertekan Nah, sebelum masuk ke laporan keuangan Seperti biasa, kita harus mengetahui dulu Sebenarnya base ini perusahaan apa Nah, base ini bukan perusahaan MLN yang dengan modal 2,6 juta Bisa dapat pajero ya Yang teman-teman mungkin pernah lihat iklannya Tapi base ini adalah perusahaan Bekasi Fajan Industrial Estate Nah, ini adalah perusahaan developer dan juga operator Untuk kawasan industrial atau industrial estate Developer sendiri kan ada macam-macam ya Jadi ada yang developer yang memang dia banyak membangun perumahannya Seperti Haji Putra, dia juga ada bangun mal Nah, kalau base ini dia berfokus untuk kawasan industri Nah, dia produknya itu adalah ini Namanya MM2100 MM ini juga tentu bukan Maxman ya Tapi ini penamaan dari base sendiri MM2100 Lokasinya di Jabodetabek Nah, sekilas kalau kita lihat dari sini Kita tentu tahu bahwa target market dari base ini Ini tentu bukan orang-orang retail Tentu target marketnya adalah perusahaan-perusahaan Dengan skala mungkin ya menengah ke atas Karena kalau nggak gitu nggak mungkin mereka sampai Untuk membelani ya Membeli atau membangun pabrik di kawasan estate ini Karena target marketnya itu yang kecil Atau biasa disebut news market Maka logikanya penjualannya pun itu tentu tidak stabil Sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Maupun dari kondisi perusahaan-perusahaan itu sendiri ya Dan saya yang tidak terlalu suka Dengan bisnis yang seperti ini Bisnis developer untuk industrial estate Kenapa? Karena penghasilannya itu bersifat one-time Ketika perusahaan sudah beli ya Sudah beli kafflingnya Ya sudah banung Ya sudah selesai Revenue-nya sampai di situ saja Untuk recurring income-nya itu sangat kecil Karena dia mengandalkan untuk penjualan kaffling-nya Nah, sekarang saya akan masuk untuk kelaporan keuangannya Di sini saya tarik data dari 2018 ya Kita lihat top line-nya terlebih dahulu di bagian pendapatan Best di 2018 ini cami kinerjanya ya 960 miliar pendapatannya 2019-950 miliar Di 2020 ini ambis ya Tinggal 240 miliar ya Ini wajar karena covid ya 2021 dia belum pulih masih 200an M 2022 dia naik menjadi 500an M 2023 dia juga naik lagi 500an M Tapi dia masih belum pulih seperti tahun 2018-2019 yang mencapai 900an M ya Dan di Q1 ini belum keluar ya Q2-nya waktu video ini dibuat Q1 2024 Itu penjualannya atau revenue-nya itu tinggal 77 miliar Nah, kalau teman-teman lihat dari top line-nya Ini berarti perusahaan ini secara penjual Secara revenue-nya ya tidak stabil ya Tidak stabil sama sekali ya Ini mungkin owner sama direksinya harus banyak-banyak doa ya Supaya banyak perusahaan yang melirik membuat pabrik Atau membangun fasilitas ya Di dalamnya MM2100 ini Untuk CIOG sendiri di tahun 2018 Itu dia 28% ya bobotnya Atau setara 210 miliar 2019 dia naik 33% 2020 sudah mencapai 47% ya CIOGS-nya 2021-48 2022-41 2023-36 Dan di Q1 2024 ini 48% ya Sehingga untuk margin kotornya Atau gross profit-nya Itu harus semakin menurun Dari dulu 71% Itu sekarang tinggal sekitar 2024 ini 51% Untuk beban-beban Itu bobot terbesar ada di dua hal ini ya Beban umum administrasi Dan juga beban keuangan Nah secara persentase Teman-teman juga bisa melihat ya Bahwa 2018 ini cuma 11,9 dan 14,6 2019 12,6 dan 17,1 Tapi di tahun 2020 Karena revenue-nya anjlok Maka beban umum dan beban keuangan Yang ini sangat amat terasa ya Ya teman-teman bisa cek ya Mencapai 43 dan 56% Jadi hampir seluruh pendapatannya Itu digunakan untuk membayar Dua beban ini Itu di tahun 2020 Nah di tahun 2021 pun juga masih tinggi ya 47 dan 38% Nah di tahun 2022 Ya ini dia sudah mulai membaik ya Karena bobot untuk beban umum Dan keuangannya itu tinggal 42% Nah di 2023 ini naik lagi ya Menjadi 50% 2024 Q1 ini 67% Nah kalau kita lihat sekilas seperti ini Kita tentu tahu bahwa sebenarnya perusahaan ini Belum pulih ya Masih kinerjanya masih terseok-seok Nah terceming juga dari laba bersihnya Kalau teman-teman cek ya Di 2018 400 miliar Kemudian 2020 dia rugi Ya wajar ya Waktu pandemi pasti dia penjualannya 0 2021 dia masih merugi juga 2022 dia profitnya tinggal 30 miliaran 2023 profitnya 39 Dan terakhir di Q1 ini masih minus 8,9 M Ya kita ambil yang 2023 aja Profitnya itu sudah ambil tinggal 10%nya saja Atau dari 400 miliar di 2018 menjadi 39 M ya Di tahun 2023 Secara kinerjanya ini masih buru ya Jadi belum mengalami perbaikan Makanya mungkin harga sahamnya pun Kalau kita compare Bentar coba saya compare ya Antara tahun 2018 Base 2018 hingga sekarang Di tahun 2018 Nah ini ya Base ini tahun itu sempat menyentuh 300an ya Dan sekarang tinggal 100an Atau tinggal 1 per 3-nya Ya kinerjanya pun karena tinggal 1 per 10-nya apa kan Tinggal 10%-nya kan Secara labanya Nah untuk segmen pendapatan Teman-teman bisa lihat di sini ya Untuk segmen pendapatan ya Paling banyak Ya dari mana? Dari jual covering Jual tanahnya ya Nah ini 800 miliar 790 M 2020 ini ada 80 M ya 2021 tinggal 70 M 2022 ini mulai ada perbaikan Tapi ya angkanya masih jauh ya 300 M 300 M Di 2024 ini Q1 masih 34 miliar ya Jadi masih sangat amat dekil Nah yang kedua yang terbesar Ini yang dari recovery income-nya ya Maintenance fee service task Maintenance fee service task Air dan sewa Nah 2018 dia mencapai 97 miliar 100 miliar 114 M 115 M 123 M Nah recurring income-nya ini cukup stabil ya Namun kalau kita kompleks dengan perusahaan developer yang lain Yang recurring income-nya itu sangat luar biasa Seperti Pak Won yang nggak ada apa-apanya Karena recurring income di sini Ini pun saya rasa belum mampu untuk Membiaya cost-nya dia Bebannya dia ya Nah ini pendapatannya 100 miliar ya Dia punya beban aja juga 100 dan 100 lebih 200 miliar lebih Ini baru pendapatan loh Belum Belum Karena di recurring income ini juga ada faktor COGS Ini saya tunjukkan Nah ini seperti ini Yang terakhir pendapatan 2024 Q1 Dia ada maintenance fee 31 miliar pendapatannya Tapi COGS untuk maintenance fee service task air ini Ini juga 21 miliar ya Sama di 2023 ya Maintenance fee 32R pendapatan Tapi ada untuk COGS Maintenance fee ini 19R Jadi untuk net-nya mungkin Untuk gross profit-nya mungkin sekitar 30-40% Dari maintenance fee ini Jadi masih sangat amat detail dan tidak mampu untuk Membiayai ya Membiayai untuk operasional dan beban-beban yang dimiliki oleh si BES Nah inventory-nya yang dimiliki apa aja Yang dimiliki adalah yang terbesar tanah ya Yang lainnya sangat amat kecil Jadi kita nggak usah perhatikan Yang kita lihat hanya tanah Karena persentasenya dari tahun ke tahun itu 99% ya Untuk inventory yang berupa tanah 4,2 triliun 4,4 triliun 4,6 triliun dan seterusnya ya Nah kemudian yang terakhir itu adalah di bagian penjualan Di 2018 itu si BES ini berhasil jualan 35 hektare 2019 dia berhasil jualan 16 hektare 2020 dia 0 ya Penjualan covering yang baru itu 0 hektare Nah ini parahnya ya Saat itu memang pandemi ya Memang nggak ada perusahaan yang mau Malah berekspansi kan Saat itu pasti menahan diri semua 2021 4 hektare 2022 16 hektare 2023 itu turun ya Ke 9 hektare Nah ini 2024 karena Untuk penjualan berapa hektare ini Keluarnya di annual report Jadi kalau kuartalan ini nggak keluar Untuk average selling price-nya Dia dulu di 2018 3 juta 2019 2,9 ya 2,9 juta 2020 0 2021 2,9 juta Kemudian 2022 itu 3,3 juta Ini tertinggi ya 3,3 juta 2023 dia turun lagi ke 2,7 juta Nah untuk average selling price-nya ini Berarti berkisar antara 2,7 hingga 3,3 juta Kalau kita lihat dari historical datanya Si base ini Tandangan landbank itu dia Ada yang secara kotor dan secara bersih ya Secara bersihnya aja yang kita lihat itu 716 hektare Terus 697, 696, 700 693, 684 Jadi si base ini masih cukup punya Cukup punya cukup banyak ya Lahan di sana yang bisa untuk dikembangkan Karena jiwa dari developer itu memang di landbanknya Kalau landbanknya itu sudah Sudah habis ya Itu apa nilainya dari developer? Nggak ada Karena dia justru kuncinya itu di Perbesar terus landbank Nah saya dulu juga sempat Waktu tahun 2011 itu Bekerja di industri properti ya Nah itu saya cari rumah murah Kemudian saya reno Kemudian saya jual ya Yang susah memang waktu Karena itu perorangan Itu cari barang murahnya Ngerenochnya itu gampang sekali kan Tapi cari barang murahnya itu yang susah Nah terus juga ketika melakukan penjualan Itu juga ibaratnya nggak terlalu cepat ya Setahun itu cuma bisa laku satu Ya memang ngerenofnya satu rumah Modalnya cuma segitu Ngerenof satu rumah Kemudian dijual Di tahun Setahun sekali Sama dengan developer ini Tentu mereka juga harus memikirkan landbanknya Jangan sampai Kita melihat developer properti Tapi landbanknya ini sudah habis Sudah nggak ada value-nya Dari developer Karena dia kan jualannya covering Nah dari data-data ini Saya melihat sebenarnya secara bisnis ya Masih belum menarik ya Apalagi kalau kita di Arvest ya Nah kita di Arvest Mungkin teman-teman ada yang sudah melihat website kami ya Di Arvest ini kita Filosof investasinya itu adalah Value investing di growth company Atau growth stock Nah sedangkan di base ini Itu kita tidak melihat itu growth Dan secara industri-nya pun Itu kita tidak terlalu suka Kenapa? Karena kestabilannya Untuk kestabilan revenue-nya itu Sangat amat volatile ya Kita bisa bilang sangat amat volatile Tidak setiap tahun perusahaan itu Akan invest atau membangun pabrik kan Dan kalau membangun pabrik pun Itu juga ada beberapa pilihan Nah itu yang menyebabkan Kita tidak terlalu suka Dengan emiten-emiten Yang industri-nya seperti base Nah agak berbeda ya Kalau misalkan kita ngomong Pakuon Walaupun sama-sama developer Tapi Pakuon itu Source income terbesar Dari recurring income Yang mallnya itu jalan Ya kan Apartemennya juga jalan Kalau teman-teman Braddeli Laporan keuangan dari si Pakuon Dia itu banyak sekali Source dari recurring income Nah source recurring income-nya itu Sudah meng-cover semua biaya-biayanya Nah kalau si base ini tidak Dia harus bergantung dengan Penjualan covering industri-nya Karena secara bisnisnya kita Menurut kita Arves ini tidak terlalu menarik ya Base Nah kalau bagaimana ku Kalau sudah ada retail-retail Retail-retail yang butuh peneguan Karena ada 14.000 retail ya Yang ada di dalamnya base Dan saya yakin Posisinya kemungkinan besar Itu sedang loss semua Karena harga sampai sini kan Sedang turun ya Bagaimana kalau yang sudah di dalamnya Ini saya akan memberikan valuasi Tapi valuasi yang saya berikan Ini bukan valuasi Dengan menggunakan growth ya Karena kita sekali lagi Tidak melihat M10 ini cocok untuk growth Untuk growth stock ya Nah terus bagaimana valuasinya Kita menggunakan cigar bat ya Valuasi ala Benjamin Graham Zaman dahulu Zaman dinosaurus dulu ya Nah dalam cigar bat ini Kita hanya akan menghitung aset Kemudian kita discount ya Sehingga apa Kalau misalnya terjeleknya Perusahaan ini kena likuidasi Investor ini masih untung Nah terus bagaimana perhitungannya Kita hanya akan menghitung aset Aset pun kita tidak masukkan semua Karena ada aset-aset yang kita anggap Oh ini sebaiknya jangan diikutkan Jadi aset lancar Kita akan hitung kas dan setara kas Piuta Persediaan Ya Nah sudah ini aja Dan untuk persediaan pun Itu kita mesti discount lagi Karena pertama persediaannya dia Ini kan berupa tanah kan Berupa lahan Nah teman-teman Baikkan ya Kalau developer punya lahan besar Ya kan Nah untuk persediaan Kita discount 40% Karena pasti apa Pasti ada yang dibangun jalan Atau fasilitas umum Nah mungkin kan semuanya itu dibangun Apa Dibangun Untuk kapling pabrik Bisa-bisa buka pintu pagar pabrik Ketemunya pintu pagarnya tetangga Kan ya mungkin Pasti ada jalan Untuk truk masuk Fronton masuk Nah Makanya kita discount 40% Di sini yang kita itu adalah 60%-nya saja Jadi total Aset lancarnya Itu adalah 1,4 triliun Untuk aset tidak lancar Nah ini kan yang besar Inventory lagi Persediaan lagi Sama konsepnya Kita discount lagi Itu 40% Dari 3,1 triliun Menjadi 1,8 triliun Nah di aset tidak lancar ini Memang ada cukup banyak ya Untuk poin-poinnya Tapi kita nggak ambil semua Kita hanya ambil yang ini Investasi dalam saham Kemudian ada Property investasi Property investasi pun Itu kita hanya ambil sebagian Makanya keluarnya Cuma angka 5 miliaran ini Sehingga total Aset tidak lancarnya Itu adalah 1,9 triliun Kalau di jumlah Itu net asetnya 3,4 triliun Nah dengan net aset 3,4 triliun ini Kita kurangkan Dengan total liabilitasnya Itu menjadi Total liabilitasnya 1,4 triliun kan Sehingga equity Atau Ini equity versi 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 saya Bukan equity yang tampil Di LPI Atau kalau teman-teman Punya aplikasi Enggak Pasti berbeda Nah menurut saya Equitynya itu adalah Di 1,9 triliun ini Dengan nombor saham yang berita 9,6 juta Sebenarnya Net book value Dari si Best ini Itu 203 teman-teman Nah Kalau sekarang harganya 100 Itu sebenarnya Bukan di harga yang Overpriced Itu yang enggak Sebenarnya Kenapa? Karena ini sudah saya Disco-disco Sudah saya potong Itu net book value-nya Itu masih 203 Cuma teman-teman Harus memperhatikan juga Ada faktor terakhir Itu adalah margin of safety Margin of safety itu Kalau kita sudah Menurut kita Nilai wajarnya itu sekian Ya kita jangan beli Di nilai wajarnya Kenapa? Karena nilai wajar itu Justru menjadi target kita Untuk berjualan Kalau harganya itu Melebihi nilai wajarnya Jadi kita mau beli Pasti di diskon Disconnya menggunakan apa? Margin of safety Nah Ini kenapa kok Saya pasang besar kok? Kok 60% Kok besar sekali? Nah kenapa? Karena saya tadi juga Melihat secara Bisnisnya Wah kalau misalkan nih Ternyata bisnisnya ini Ada potensi Mengandung unsur kerugian Nah kerugian itu kan Juga akan menggeruskan Menggerus si Ekuitasnya juga Nah Faktor-faktor itu juga Saya kita masukkan Menjadikan margin of safety-nya 60% Kalau margin of safety 60% Dengan net book value 203 Berarti By max ya Menurut saya Itu adalah di 81% Nah artinya Kalau teman-teman bisa dapat ya Barang ini di areanya Sekitar 81% ini Itu menurut saya Itu sudah cukup aman Untuk best Kenapa? Karena aset-aset yang dimilikinya Itu jauh lebih besar Daripada harga sahab Yang teman-teman beli Atau market cap Yang teman-teman beli Berarti berapa sih? Ini coba saya hitungkan ya Market cap-nya Ini saya kalikan 81% Nah ini Wah angkanya Angka deh Bentar-bentar Nah ini berarti teman-teman Beli di market cap 780 miliar Tidak terlalu jauh Berbeda dengan sekarang Kan 900 miliar Nah Itu adalah Dasar perhitungan kita Ndoko Tapi kalau misalkan Sampai ke 81% Gimana? Ya sudah Relakan ya teman-teman Nah itu kalau saya pribadi Dalam setiap investasi Ketika kita mau membeli Suatu saham Atau mau mengeluarkan uang Kita harus Benar-benar sangat konservatif ya Kenapa? Karena rus nomor 1 Dari investasi itu Jangan pernah kehilangan uang ya Bukan Investasi dengan target return Sebesar-besarnya Bukan Tapi rus nomor 1 itu Jangan sampai kita kehilangan uang Jadi setiap kita mau menembak Mau menembak suatu saham Ya kita pastikan Kita menembak itu Dengan harga yang maksimal ya Kalau misalkan Gak dapat Gimana aku Terus nanti terbar Ya sudah lah Kita kan punya Ada saham-saham lain Yang mungkin bisa memberikan keuntungan Jangan terlalu dibaksakan Bahwa Wah emang Lagi kalau misalkan Ketinggalan Itu artinya Kita bisa Ikut-ikutan Pumbu Nah untuk teman-teman Yang juga mau Belajar ya Belajar tentang investasi saham Teman-teman bisa memanfaatkan Artikel-artikel Yang ada di Arvest ya Di website kita Arvest ini Kita sudah mempunyai Artikel-artikel Yang teman-teman bisa Free Untuk membacanya ya Teman-teman gak perlu Membayar ya Nah kalau teman-teman Memang ingin memiliki Stock pick ya Dari kita Memang ada subscription-nya Di bagian produk Arvest seed ini Kalau untuk Arvest root Itu adalah Kalau teman-teman Ingin Dibuatkan Tesis khusus Satu emiten ya Nah jadi kita akan Membahasnya Sangat detail Di sana Nah itu Masuk ke dalam Produknya Arvest root Oke guys Cukup sekian ya Untuk video kali ini Semoga dapat Bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan semoga Untuk teman-teman yang mungkin Sudah masuk di best Itu dapat Sahamnya segera naik Dan juga teman-teman Bisa merealisasikan Keuntungannya Oke Saya selalu Semakin sukses Dan Cuan selalu See you guys